Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi di video kali ini ini kita akan membongkar tanaman keladi dan kita akan menggunakan pupuk organik eco farming dan biar kesuburan tanah ini dari tanaman keladi agar mereka bisa tumbuh lebih subur lagi oke bagaimana caranya tetap nonton video ini sampai dengan selesai jadi media tanam yang saya gunakan untuk tanaman keladi ini yaitu pelapukan dari sekam yang sudah lama dan tercampur dengan tanah jadi ini kita akan mulai membongkarnya dulu kita bongkar ya seperti ini kita bongkar dan ini seperti ini ini sepertinya terlihat tidak terlalu subur karena tidak menggunakan pupuk pupuk cair ini lihat umbinya masih kecil ini 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 dan selanjutnya tanah tanah ini kita bongkar dulu kita bongkar jadi selanjutnya keladi ini kita cuci bersih kita cuci bersih untuk mengeluarkan kotoran-kotoran yang menempel atau kutu-kutu yang menempel di batang dari keladi ini oke selanjutnya pupuk cair eco farming yang sudah kita campurkan dengan air bersih ini kita siram di tanah ini ini jadi satu penutup botol bisa untuk satu liter lebih untuk campurannya ini agar kesuburan tanah bisa lebih baik lagi ini ini adalah pupuk cair eco farming jadi untuk menggunakan pupuk cair eco farming ini satu penutup botol kita campurkan dengan kurang lebih satu liter air jadi seperti ini kita masukkan jadi banyaknya pupuk cair eco farming ini sebanyak ini dan kita akan campurkan dengan air akhirnya bisa sampai full di botol yang ukuran satu liter setengah setelah pupuk cair ini tercampur maka kita kembalikan media tanam ini ke pot jadi karena jadi karena daunnya tidak subur pertumbuhannya maka ini terlihat daun-daunnya sudah rusak ini jadi kita harus memangkasnya jadi kita harus memangkas semua daun-daun ini nah setelah kita memangkas kita taruh kembali tanaman keladi ini di media tanam yang sudah ada pupuk cair eco farming insya Allah pertumbuhan keladi ini akan lebih subur jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton tutorial dari perawatan keladi terima kasih sampai jumpa di video-video selanjutnya selamat menikmati